5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 2, selalu berhemat energi Subtema 3, energi alternatif pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Wah ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik Mau tahu caranya adik-adik? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana jeruk nipis atau jeruk lemon itu juga bisa menghasilkan energi listrik Nah hari ini kita akan belajar tentang kentang yang bisa menghasilkan energi listrik Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan Apakah adik-adik masih ingat langkah-langkah untuk melakukan percobaan tersebut? Nah untuk saat ini kita akan belajar untuk membuktikan bahwa kentang itu juga bisa menghasilkan energi listrik Bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama beberapa buah kentang masing-masing dipotong menjadi dua bagian sama besar Yang kedua kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik Bisa juga kamu menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya Lalu ada satu buah bola lampu center, penjepit buaya, seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatifnya Lalu cara pembuatannya seperti ini adik-adik Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong Nah ini seperti ini ya Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang di penjepit buaya Lalu hubungkan pada bola lampu Otomatis nanti adik-adik bola lampunya akan menyala Karena kentang ini menghasilkan energi listrik Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas Karena energi tersebut suatu saat akan habis Selain menghemat kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif Agar kebutuhan akan energi itu tetap dapat terpenuhi Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif adik-adik? Nah kita perlu mengembangkan itu karena Energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat pasokan energi utama Yang pasokannya energi utama ini mulai menipis Minyak bumi adalah sumber energi utama yang ada di bumi ini Yang pasokannya mulai menipis karena makhluk hidup di bumi sering menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi utama Maka kita perlu mengembangkan energi alternatif sebagai pengganti dari minyak bumi adik-adik Manfaat energi alternatif Energi alternatif yang pertama adalah matahari Nah energi matahari ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya Sumber energi pada panel surya dan mobil tenaga surya Lalu kita juga bisa memanfaatkan ombak Ombak dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga ombak Kita juga bisa menggunakan angin Nah angin dapat digunakan juga untuk pembangkit listrik dan penggerak kapal layar Kita juga bisa menggunakan energi alternatif yaitu air Air ini bisa menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air Kita juga bisa memanfaatkan energi alternatif panas bumi Bisa juga untuk energi listrik adik-adik Jadi memang kebutuhan energi listrik di bumi ini sangat besar Maka kita perlu mencari energi alternatif yang bisa menghasilkan listrik Ada biodiesel Nah biodiesel ini dimanfaatkan untuk pengganti solar yaitu bahan bakar mobil dan diesel Lalu ada gasohol Nah gasohol ini dapat digunakan untuk bahan bakar motor pengganti bensin Ada biogas dapat digunakan untuk mengganti LPG atau LNG Yaitu pengganti bahan bakar kompor Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas Seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan adik-adik Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang harinya Setelah memenuhi kewajiban kita dapat memperoleh hak kita Misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan Selain itu kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air yang sehat dan bersih Yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan dan pembangkit tenaga listrik Selain itu kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan Misalnya dari tubuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan mari kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu Itu tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang ada Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Ya kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelastariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah akan lingkungan Lalu tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan dan jelaskan adik-adik coba sebutkan 3 contoh sikap ramah lingkungan Nah disini Kak Citra akan berikan 3 contohnya ya Yang pertama menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik Berarti kita sudah menghemat bahan bakar minyak Nah sekarang baru dikembangkan adik-adik Mobil itu tenaganya tenaga listrik dan tenaga surya Lalu membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari Dengan membangun gedung yang menggunakan energi sinar matahari ya Sebagai sumber penerangan berarti kita sudah menghemat energi listrik Menggunakan biogas untuk memasak Karena dengan menggunakan biogas berarti kita sudah menghemat bahan bakar minyak Ini tadi 3 contoh sikap ramah lingkungan Mengapa penggunaan energi alternatif itu merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita Jelaskan adik-adik Nah mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita Karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi yang akan datang Apabila energi digunakan terus menerus itu bisa habis Dan generasi yang akan datang juga akan kesusahan untuk memperoleh energi Apa saja hak kita terhadap lingkungan? Nah hak kita adalah memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga kita Lalu hak kita terhadap lingkungan itu memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan adik-adik? Nah kita itu harus menjalankan hak dan kewajiban itu secara seimbang Hak diperoleh setelah kita itu melaksanakan setiap kewajiban kita Menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu kewajiban kita Salah satu caranya itu dengan olahraga adik-adik Nah adik-adik sudah belajar tentang bermain tangkap bola Yuk kita ingat lagi ya tangkap dan limparkan bolanya Perlengkapan yang dibutuhkan adalah dua bola besar dan dua kardus Nah disini kardus sudah ada gambarnya ya cara bermainnya seperti ini Kelas dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan Letakkan kardus di depan setiap kelompok berjarak 5 meter dari barisan paling depan Letakkan bola di depan masing-masing barisan Saat mendengar aba-aba mulai anggota paling depan harus mengambil bola Bola dipegang dengan kedua tangannya Anggota harus melompat ke depan 5 kali dan memasukkan bolanya ke dalam kardus Anggota pertama mengambil bola dan meletakkannya di depan anggota berikutnya Lalu anggota kedua melakukan hal yang sama Lompat ke depan 5 kali lalu melempar memasukkan bola ke dalam kardus Ini tadi cara bermain ayo lemparkan bolanya Bisa kalian praktekan bersama dengan teman-teman kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di pembelajaran tematik kelas 4 Tema 2 subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya